Cetak gol kemenangan Bali United, ini alasan Lerby tak selebrasi tapi malah menangis tersungkur. Lerby Eliandri kembali menjadi pahlawan Bali United saat menghadapi Borneo FC pada laga pekan ke-21 Liga 1 2021 hingga 2021. Dia berhasil mencetak gol telat di masa injury time untuk mengamankan 3 poin atas Borneo FC, Sabtu 29 Januari 2022. Berawal dari kesalahan antisipasi keeper Borneo FC Gianluca Pandenu yang berniat menyapu umpan terobosan Leonard Rupamahu. Sapuan Gianluca justru mengarah ke Lerby. Dengan sekali sentuhan, ia menceploskan bola ke gawang Borneo FC. Gol Lerby tersebut membuat Bali United menyudahi laga dengan skor akhir 2-1. Striker berusia 30 tahun itu mengaku sangat senang bisa membantu Serdadu Tridatu meraih kemenangan. Puji Tuhan saya bisa mencetak gol kembali di Liga 1 musim ini. Sebagai seorang striker tentu ada motivasi dan target perihal gol yang ingin saya raih, ujarnya dikutip dari laman resmi klub. Ini menjadi gol kedua Lerby sepanjang bergulirnya Liga 1 musim ini. Dia berharap tambahan gol tersebut bisa menjadi pemecut semangatnya agar tampil lebih baik bersama Bali United. Semoga ini bisa menjadikan motivasi untuk terus mencetak gol dan membantu tim meraih kemenangan setiap pertandingan, ungkap Lerby. Di sisi lain, gol tela tersebut juga menjadi gol paling menyakitkan sepanjang karir Lerby. Bagaimana tidak, Borneo FC merupakan mantan klub yang pernah dibela selama 4 musim sebelum pulang ke Bali United. Seusai mencetak gol, Lerby sendiri enggan merayakannya dan justru tersungkur seketika. Saat berdiri, ia sempat tersorot kamera melakukan pose minta maaf sambil meneteskan air mata. Bagi Lerby, Bali United dan Borneo FC merupakan klub paling berpengaruh dalam karirnya. Saat masih bersama Borneo FC, ia juga sempat membobol gawang Bali United. Namun, ia tidak pernah melakukan selebrasi sebagai bentuk respek terhadap tim yang pernah dibelanya. Serasa De Javu, momen yang sama terjadi kepada Lerby saat mencetak gol ke gawang mantan timnya selama 4 musim tersebut. Saya dulu ketika mencetak gol ke gawang Bali United tidak pernah melakukan selebrasi karena respek terhadap Bali United. Begitu saat ini ketika saya mencetak gol ke gawang Borneo FC. Hal ini karena Borneo adalah tim tanah kelahiran saya. Namun saya harus profesional, di mana saya bermain harus memberikan yang terbaik untuk tim yang saya bela, jelas Lerby. Terima kasih telah menonton!